Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Persiapan buat hadapin Honda Vario 160, ternyata Yamaha Aerox 155 juga udah siapin something new and special nih guys Bahkan kabarnya gebrakan baru dari Aerox ini udah meluncur di pasaran loh Oke, lebih tepatnya di awal tahun ini, salah satu maxi skutik unggulan Yamaha tersebut berbenah lewat tampilan warna dan grafisnya yang baru Ya, kalian mungkin tau sendiri lah ya, kalau Aerox selama ini tuh punya poin plus dari permainan visual berupa warna dan grafisnya yang mencolok serta berani So, tentu upgrade kali ini bakal bikin banyak orang penasaran tentang kayak gimana final look Aerox 155 terbaru Kalian juga penasaran kan? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut Yamaha Aerox tampil lebih segar lewat warna dan grafis baru versi dari TV Otomotif Warna baru ala Yamaha Aerox 155 Tahun 2022 kayaknya emang hidup kita harus lebih colorful ya guys Hal ini tuh salah satunya diwujudkan lewat Yamaha Aerox 155 yang memoles bodinya dengan warna-warna lebih cerah lengkap sama grafis bertema ceria Kebayangkan gimana meriahnya warna baru Aerox yang padahal selama ini variannya udah tampil all out dengan konsep tersebut Untuk lebih jelasnya ada perbedaan pilihan warna dan grafis dari varian yang dijual saat ini dengan total 5 model Pada varian standar modelnya dibuat super menawan dalam 2 pilihan warna yaitu dark blue dan juga red line Sementara untuk varian ABS hadir dengan pilihan warna lebih banyak yaitu 3 opsi Antara lain ada Yamaha Black, Silver Star dan juga Icon Blue Jadi bisa disimpulin di model baru ini gak ditemuin ke lirisian dan kuning lagi ya guys Tapi tetap ada bagian menarik dimana terdapat polesan oranya pada velg di varian dark blue Sementara itu detail di sisi eksterior semuanya masih sama dengan lekuk bodi super atraktif Dan desain yang satu level lebih sporty di atas maxi skutik lain Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Mesin masih sama gimana spesifikasinya? Sepertinya emang kali ini Yamaha masih mau bermain di aspek visualnya aja nih guys Karena diketahui dari segi mesin Yamaha Aerox 155 masih tetap gunain basis mesin yang sepenuhnya sama Motor ini dibekaliin sama mesin blue core 155 cc VVA berpendingin cairan dengan padanan transmisi otomatik CVT Tenaga maksimumnya mencapai 15,4 PS di 8.000 RPM dengan torsi 13,9 Nm per 6.500 RPM Dan nyambung juga soal dimensi Aerox 155 berdiri di atas ukuran panjang 1989 mm lebar 700 mm dan tinggi 1150 mm Gak lupa untuk ketinggian jognya mencapai 790 mm Ground clearance 145 mm dan bobotnya 122 kg untuk versi standar Serta 125 kg untuk yang ber-IBS Seputar perfituran Yamaha Aerox 155 Gak cuman mesin fitur yang melengkapi skuter Matic ini juga masih sama loh guys Di antaranya ada smart key system dan stop and start system yang sama-sama hadir di versi ABS aja Demikian juga dengan suspensi belakang bertabung yang lagi-lagi cuman ada di varian ABS aja Kemudian gak lupa ada soket pengecas DC 12V bagasi seluas 25 liter di bawah jog yang sanggup menampung helm sampai tanki bahan bakarnya Yang mampu menampung volume maksimum 5,5 liter Berikutnya guys Yamaha Aerox 155 juga udah dibekalin teknologi smart motor generator atau SMG untuk bikin suara mesin jadi lebih halus waktu dinyalakan Teknologi koneksi nirkabel Y-Connect pun juga masih ada dan bisa disambungin ke smartphone pengendara Lengkap sama fitur lain kayak lampu depan LED dengan DRL Lampu belakang LED dan panel instrumen digital LCD yang sporty plus multi informasi Harga Yamaha Aerox 155 warna terbaru dijual berapa rupiah? Guys sebelum ngomongin harga kalian perlu tau nih kalo varian Aerox 155 yang dapet upgrade warna dan grafis baru ini adalah varian yang dijual di Thailand aja ya Jadi untuk Aerox yang ada di tanah air masih anyep-anyep aja ya sejauh ini Terakhir soal harga diketahui bandrol untuk 1 unit Aerox 155 di Thailand juga jauh lebih mahal loh Kalo di Indonesia ada varian yang bisa didapetin dengan harga 24 juta rupiah aja Maka di Thailand harganya bisa tembus 30 juta rupiah untuk yang standar dan 35 juta rupiah untuk yang versi ABS Duh kalo di Indonesia mah ulang segini mending gak sebeli NMAG atau PCX aja ya Apakah menurut kalian YMM bakal kasih upgrade juga untuk varian Aerox 155 di tanah air? Share pendapatan dari kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya